Saya sangat menghargai dapat diterima dalam kunjungan kali ini dan saya ingin bekerjasama dengan yang mulia Presiden Yun untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan sekaligus mendekatkan kedua rakyat kita. Presiden Korea Selatan, Yon Sukyeol, dan Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengadakan pertemuan puncak di Seoul pada Kamis 28 Juli 2022. Dalam pertemuan itu, mereka menegaskan kembali komitmen untuk bekerjasama dengan erat hingga selesainya proyek jet tempur KF-21 Boramai. Pada pertemuan itu, Presiden Korea Selatan, Yon Sukyeol, pamer kesuksesan uji coba jet tempur supersonik KF-21 Boramai saat bertemu Presiden Indonesia, Joko Widodo, di Seoul. Hari ini, saya dan Presiden Jokowi sepakat untuk lebih memperkuat kerjasama strategis kedua negara Seiring dengan perubahan keadaan internasional, kata Yon merujuk pada panggilan akrab Joko Widodo saat membacakan pernyataan bersama pada konferensi pers bersama. Di sektor pertahanan, kedua pemimpin merayakan keberhasilan uji terbang pertama jet tempur KF-21 Boramai yang dikembangkan secara bersama-sama dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerjasama dengan erat sampai selesainya proyek jet tempur tersebut. Yon Hap melaporkan Indonesia belum membayar biaya proyek sesuai kesepakatan awal karena mengalami kesulitan ekonomi. Menurut pihak kantor Yon, Jokowi mengusulkan Yon mengadakan konsultasi untuk menyelesaikan masalah pembayaran selama KTT. Pihak kantor kepresidenan Indonesia mengatakan, Jokowi menyatakan kesediaannya untuk membahas masalah ini. Kedua belah pihak akan mempercepat pembicaraan tingkat kerja mengenai masalah ini. Selama pertemuan puncaknya dengan Yon, para pemimpin membahas cara-cara untuk meningkatkan kerjasama praktis antara kedua negara. Ini termasuk dalam keamanan ekonomi, infrastruktur, dan pertahanan serta lingkungan, menurut kantor kepresidenan Korea Selatan. Yon menerangkan bahwa program kerjasama lain di industri pertahanan juga akan terus dijalankan secara proaktif dengan memanfaatkan kemampuan teknologi dan produksi korsel yang berkelas dunia. Jokowi yang turut hadir dalam konferensi pers tak menyinggung sama sekali soal KF-21 yang sukses uji coba itu. Uji coba KF-21 berlangsung pada 19 Juli lalu. Saat itu, jet tempur lepas landas dari panggalan udara kota Saceon dan sukses melakukan penerbangan selama 30 menit. Dengan keberhasilan itu, Korea Selatan menjadi anggota baru dalam grup elit negara produsen jet tempur supersonik usai membuat dan melakukan uji coba terbang KF-21. Korsel pun kini masuk negara-negara elit produsen jet tempur supersonik dari Amerika Serikat hingga Rusia. Dalam laporan CNN menyebutkan, KF-21 berhasil menempatkan korsel di antara sedikit negara yang telah mengembangkan dan menerbangkan pesawat tempur supersonik canggih. Beberapa negara yang mengembangkan dan menerbangkan jet tempur supersonik canggih adalah Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, Sweden, dan Perancis. Dari kawasan Eropa ada Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol. Dari nama-nama negara tersebut, hanya Amerika, Rusia, dan China yang telah mengerahkan jet tempur generasi kelima buatan dalam negeri. Pesawat generasi kelima sendiri memiliki kemampuan pengacau radar dan avionik yang mengintegrasikan data dari jarak jauh untuk memberi gambaran real-time tentang operasi mereka. Pengamat dari Griffith Asia Institute di Australia, Peter Layton, menyebutkan penerbangan KF-21 sebagai tonggak yang mengesankan. Program ini telah secara signifikan meningkatkan kemampuan kedirgantaraan Korea Selatan khususnya dalam desain manufaktur komponen badan pesawat dan sistem avionik. Layton mengatakan, saat operasional, KF-21 akan meningkatkan kemampuan pertahanan dan ofensif Korea Selatan di udara. KF-21 memiliki potensi ekspor yang signifikan, karena diharapkan lebih murah daripada F-35 yang dijual Amerika ke militer asing. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA Korea Selatan menyebutkan, JET KF-21 akan menjadi batu loncatan untuk mengembangkan pesawat tempur yang lebih baik dan mengoperasikan senjata yang dikembangkan secara lokal. JET KF-21 JET KF-21